Halo semuanya selamat datang di medium channel hari ini kita akan melihat telur jalo kebu yang sudah di erami selama dua minggu ya kebetulan ini sudah menetas kemarin-kemarin belum sempet di video karena saya sedang sakit maka kesempatan kali ini saya akan melihat anakannya ya kemarin itu telurnya ada empat butir Alhamdulillah Nata semua tadi sudah saya lihat nah sekarang kita videoin sini kita lihat jadi setelah dua minggu seluruh jalan ini menetap kemarin menetas satu dan besoknya menetas dua dan hari ini menetas satu jadi total dan 42 nah itu dia sudah terlihat coba dari sini kita lihat apa-apa kelihatan lebih baik itu kepala jadi telur jalan kebun ini dirami selama dua minggu dan setelah itu menetas bisa sampai 14-15 kisaran sampai 20 harian tapi di sini di jalap kebun di sini setelah empat bari netas satu kemudian besoknya netas dua kemudian besoknya netas satu berarti kisaran 18 harian itu netas semua total 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 telur ada empat butir kalau misalnya bisa lima butir yang kemungkinan bisa lebih lima apa lima butir bisa lebih lama lagi netasnya jadi setelah menetas ini kita beri pakan itu berupa ulet Hongkong ya kemudian saya kasih jangkriknya kebetulan udah habis tadi saya kasih udah dilolohin kemudian kasih papaya untuk variasi makanannya dan ada air jadi setelah menetas jangan sampai pakan dari efek ekstra pudingnya itu jangan sampai telat karena kalau telat kemungkinan sih bayinya itu atau anakannya itu akan dibantai ya akan dibuang lebih itu ya setelah kosong gini ya kita isi kemudian kita amati berapa lama ini habis satu jam dua jam kita kasih lagi di standby pakan jangan sampai terlalu lama itu nah saya kasih jangkrik dulu tak apa ini kasih jantrik secukupnya saja kurang lebih saya kasih begini ya ini tuh udah saya kasih maka indukannya nanti akan melolong pertama indukannya itu dengan naluri dari kaki-kaki jangkriknya itu akan dibuang dipotongin sendiri jadi kita kasih aja langsung tapi lebih baiknya ya kaki-kaki jangkrik itu kita potong agar ke dalam melolong indukannya itu tidak membuang waktu terlalu lama gitu tapi untuk saya sendiri memang sengaja saya kasih tanpa saya potong ya kita akan melihat yang bukan melolongnya sepertinya dia melalui dilihatin itu lihat ya kelihatannya tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu tidak akan mempengaruhi pada induk betinanya yang sedang ngerang justru malah bagus karena kalau ada pejantannya yang satu kandang itu akan menimbulkan perkelahian kecil nah kita lihat lagi induknya terima kasih 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 bayi-bayinya untuk kebersihan kandang sendiri yang normal saja kalau sehari sekali dibersihkan ganti nampakan apa ke air minumnya makannya kurayang berhasil habis saya tambahin dulu ayam selamat menikmati jadi nanti kita tunggu sampai 5 hari atau 7 hari habis itu kita panen anakannya untuk saat ini masih 3 hari setelah menetas ya baru 3 hari kita tunggu sampai 7 hari biar lebih besar karena kalau 5 hari menurut saya masih terlalu kecil ya yang penting kita panen selama anakannya itu belum membuka mata karena kalau sudah membuka mata untuk menolohnya nanti agak sulit agak susah jadi saya sarankan untuk memanen jalak anakan jalak itu di usia selama dan jangan sampai memanen memanen jalak anakan jalak matanya sudah terbuka karena ya itu agak susah nanti melolohnya tapi kalau mau dipanen setelah sehingga 9 hari lebih atau sembahkan sampai 2 minggu ya itu terserah cuman ya efeknya nanti agak susah itu oke itu saja video kali ini semoga bermanfaat kita tunggu sampai 7 hari atau 9 hari nanti kita panen anakannya oke terima kasih sudah menonton